Pada hari kejadian itu, setelah itu Ethan menunjukkan dan mengatakan kronologisnya kepada saya. Dan pada waktu itu saya datang untuk menjemput Ethan. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Ethan dengan panik. Dan di sana saya terkejut karena saya melihat memang ada Excel dan beberapa orang pria dewasa berpakaian bebas ada di luar sekolah sana. Saya mencari Ethan, tetapi pada saat itu Ethan belum keluar. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi laki-laki yang berbaju putih, Dave, yang mengaku katanya koko sepukunya Excel. Di situ saya menekati dan berusaha untuk menanyakan ada masalah apa. Lalu di situ Dave mengatakan bahwa anak adiknya dia dikatakan anjing oleh Ethan. Di situ saya berusaha untuk menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa Ethan tidak pernah mengatakan anjing atau bahkan mengatakan kudel secara langsung kepada Excel. Dan Ethan sudah ada minta maaf secara chatnya yang ada di chatnya bahwa Ethan tidak pernah mengatakan itu dan Ethan sudah minta maaf. Tapi waktu itu Dave tidak terima dan mengatakan, lalu bilang, ya sudah hai, aku teleponkan papa. Pada saat itu saya juga mencoba untuk menelpon papanya Ethan karena saya di situ sendirian, wanita sendirian. Saya merasa takut, saya merasa tidak nyaman karena di situ ada beberapa orang. Saya menelpon papanya Ethan dan mengatakan bahwa untuk datang ke sekolah dan bertemu dengan papanya Excel untuk membicarakan masalah ini sebagai orang tua. Selanggu beberapa waktu, papanya Ethan datang. Dan papanya Ethan datang sempat berkenalan dengan yang namanya Noke, yang katanya guru petinjunya Excel, sempat berkenalan dan berbicara baik-baik. Sampai saat itu pun tidak ada teramaian dan tidak ada situasi yang teramai seperti apa. Lalu selang beberapa kemudian, si papanya Excel datang. Dia sudah dengan emosi dan marah. Pada saat dia datang, suami saya sempat memberikan jabat tangan, mengajak salaman. Tapi karena dia sudah emosi dan marah, dia sempat bilang, mana? Siapa yang salah? Sudut. Penggonggong. Di situ saya ketakutan karena di situ banyak orang. Di situ orang terasa takut dan saya rasa sepontan, saya menyuruh anak saya. Ya sudah, sudut penggonggong dan masalah ini selesai. Dan seperti yang tersebut di video, itulah kejadian saat papak Excel datang. Jadi tidak ada teramaian, ketika papak Excel datang, dia langsung marah dan meminta itu. Lalu pihak security dari wakon dan juga dari sekolah datang, melerai, dan meminta untuk menyelesaikan baik-baik di dalam sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah sempat terjadi perdebatan antara pihak Ivan dengan pihak sekolah. Karena Ivan meminta pihak sekolah untuk kepala sekolah sebagai mediaternya. Tetapi pada saat itu, kepala sekolah tidak ada. Dan karena kesepakatan tidak terjadi, papaknya Excel mengatakan, mau diselesaikan di dalam atau di luar. Menekan dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya sempat juga keluar, dan di situ sempat juga dia mengusulkan bahwa Ethan dan Excelmu disitu bertarung. Tetapi saya selama anak saya kecil, saya tetap mengajar anak saya untuk melakukan ngeterasan. Jadi pada saat itu, saya sebagai orang tua menolak untuk melakukan penelesaian itu dengan ngeterasan. Saya ingin untuk menelesaikan dengan baik-baik. Lalu tidak lama kemudian, pihak sekolah datang untuk memberikan, menyediakan suatu ruangan di dalam sekolah. Dan di situ, di dalam ruangan itu, ada Excel, papanya Excel, bagi yang baju merah itu yang melakukan sebagai kuasa hukum papanya Excel, guru petindunya Excel, dan juga Dave yang katanya kumpul sepupunya Excel. Dan dari saya, saya, papanya Ethan, dan juga Ethan. Dari sekolah ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah dan guru. Dan di dalam ruangan itu, tidak terjadi penelesaian yang baik-baik juga. Karena di situ, papanya Excel tetap meminta Ethan untuk meminta maaf secara bersyukur dan menggonggong. Dan untuk kedua kalinya, saya menyaksikan anak saya berlutut dan menggonggong di depan Excel. Di situ, anak saya melakukan apa yang diminta Ivan. Saya, asal-pasal ini selesai, saya mengizinkan Ethan untuk melakukan itu lagi. Jadi, apa yang diminta maaf secara bersyukur dan menggonggong di depan Excel, saya berdiri, hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Di situ, saya merasa sakit. Dada-dada saya sakit, lalu saya pingsan, jadi di bawah rumah sakit, kita keluarga. Dan setelah itu, setelah selesai pulang dari rumah sakit mitra keluarga, kami sempat dihubungi oleh saudara Ivan untuk bertemu. Tetapi kami tetap, kami menolak waktu itu. Dan tidak lama lagi, pada malam hari, ada orang lagi yang datang ke tempat kami, yang juga berkenal dengan orang yang diminta Ivan untuk menjadi mediator perdamaian kami. Dan waktu itu, dia mengatakan, kalau kita tidak ke sana, mereka yang akan ke sini. Terima kasih.